hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Bapak Ibu semua luar biasa untuk pertemuan kali ini apakah sudah siap kalau sudah siap bisa diangkat jempolnya oke berarti sudah siap semua ini ya diangkat jempolnya terima kasih kalau begitu mohon izin saya share screen ke Bapak Ibu baik pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran sebelum itu kita buat kesepakatan belajar seperti biasanya ya Bapak Ibu membuka diri terhadap perbedaan pendapat bertanya berbagi pengalaman kemudian silakan membuka video kemudian tekan raise hand jika ingin berbicara ya mohon mikrofon bisa di-mute dan seterusnya ya nah ini sudah kita sepakati bersama saya sebelumnya jadi untuk selanjutnya pada tujuan kali ini yaitu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini yang sudah kita pelajari bersama kemarin ya tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional nah sekarang bagaimana kita akan berbagi kepada rekan sejawat kita di sekolah Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah berbagi dengan rekan sejawatnya terus strategi apa yang Bapak Ibu gunakan nah kira-kira nanti ada kendala apa dan solusinya bagaimana ya mungkin ada yang mau berbagi pengalaman saya saya persilakan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu Nah untuk yang Oke Bu Yustin yang raise hand pertama ya untuk yang lain silakan bisa menjawab atau berbagi pengalamannya di menu chat ya Bapak Ibu yang lain karena waktu kita terbatas karena yang angkat tangan pertama dulu saya beri kesempatan Bu Yustin untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung untuk rekan-rekan yang lain bisa saya menyampaikan melalui menu chat Oke saya persilahkan Bu Yustin Hai saya pernah berbagi pengalaman tentang Hai pelajaran menulis artikel ya ada beberapa guru saya melihat bahwa ketika mengevaluasi penulisan artikel pada siswa itu saya melihat belum maksimal akhirnya sekali waktu saya menunjukkan bagaimana ketika saya melakukan pembelajaran menulis artikel pada siswa itu hasil artikel yang bagus itu kemudian saya ikutkan nomor dan Alhamdulillah dapat juara tingkat nasional dan kemudian saya ceritakan ke teman itu tadi dari situ kemudian beliau mengambil pelajaran Terima kasih Bu Yustin pendapatnya pengalamannya ya Bapak Ibu yang lain bisa dituliskan di menu chat ya untuk pengalamannya juga berbagi dengan yang rekan sejawatnya Oke disini ada Pak Aji strategi pembelajarannya sesuai juga dengan karakter materi terbut ya berbagi pengalaman Oke yang lain Hai silahkan ditulis di menu chat Hai jika saya tangkap pendapatnya dari Bu Yustin tadi berarti menunjukkan ya tentang sesuanya yang berhasil mengikuti lomba ya meraih juara akhirnya rekan sejawatnya akhirnya juga ikut tertarik begitu ya Bu Yustin ya kemudian Bu Cici sharing dengan rekan sejawat mengenai penerapan pendidikan karakter yang diterapkan di kelas kemudian Pak Ismail berbagi dengan sesama guru fisika cara membuat teropong bintang sederhana Wah ini luar biasa Pak Ismail seorang ilmuwan ini ya ini menarik sekali jadi Bapak Ibu ibu intinya disini sudah pernah berbagi ya dengan rekan sejawatnya nah disini nanti kita akan membuat kesepakatan atau kita bahas bersama bagaimana Hai rencana atau strategi berbagi dengan rekan sejawat tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang sudah Bapak Ibu pelajari dan terapkan kemarin ya silahkan disampaikan strateginya di jambut yang saya bagikan ini ya Hai saya bagikan di menu chat Oke silahkan ditulis di jambutnya kira-kira strategi berbagi yang seperti apa ya dengan rekan sejawat kita yang menurut Bapak Ibu lebih menarik untuk Hai atau bisa sampai nantinya ke rekan sejawat kita agar kita bisa berbagi tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini saya pindah untuk share jambutnya ya Bapak Ibu Oke sudah bisa masuk jambut nih Bapak Ibu hai 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 silakan dengan cara membuat sticky note ya di bawah tanda panah ada sticky note itu bisa di klik kemudian ketikkan strategi ini berbagi seperti apa yang menurut Bapak Ibu efektif ya untuk bisa diterapkan dengan rekan sejawatnya Hai Oke menunjukkan karya murid nah ini Bu Yustin sepertinya ya kemungkinan lain silahkan yang ke sambil menunggu yang lain barangkali yang menulis menunjukkan karya murid siapa bisa resen memberi contoh dalam aksi nyata Oke bentar saya lihat dulu yang resen ingin menyampaikan hasil jambutnya salah satu saja silakan Oh ya Pak Vivit silakan Pak Vivit Terima kasih untuk strategi berbagi dengan rekan sewa mengenai pembelajaran berdiferensi dan kompetensi sosial di sini adalah yang dituliskan teman-teman sudah bagus semua ya karena mungkin salah satunya dengan menunjukkan karya murid ini ada semacam apa ya ada semacam reward atau penghargaan dari kita kepada siswa tentang karyanya jadi ada tindak lanjut dari karya ini mau diapakan sehingga sehingga terjadi apa Hai pendekatan emosional kita kepada siswa itu lebih lebih mengenai jadi disitu nanti siswa akan termotivasi juga untuk terus selalu berkarya jadi reward itu tidak semata-mata hanya berupa benda atau apa barang yang berbentuk untuk diberikan pada siswa terima kasih mungkin itu oke terima kasih luar biasa Pak Vivit ya intinya disini saya yang saya tangkap adalah memberikan reward ya walaupun reward itu bentuknya bisa macam-macam nah ini salah satu bentuk reward saya mungkin untuk Pak Vivit mari kita beri tepuk tangan bersama untuk pendapat yang disampaikan Pak Vivit oke luar biasa pendapatnya oke terima kasih Pak Vivit dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan disini tentang strategi berbagi ya mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait dari beberapa macam strategi yang disampaikan oleh rekan-rekan semua barangkali ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan strategi apa saja yang akan bisa kita gunakan nantinya untuk berbagi dengan rekan sejawat kita silahkan bisa resen mungkin yang belum resen bisa yang belum berbicara tadi ya mungkin bisa untuk berbicara sekarang barangkali ya Bu Cici silahkan Bu Cici terima kasih waktunya kesimpulan yang bisa ditarik mengenai bagaimana strategi kita berbagi dengan rekan sejawat dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya di situ bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ketika kita berbagi itu bisa dilaksanakan dengan cara hasil apa yang sudah didapatkan kemudian kita juga bisa dalam bentuk sharing dengan memberikan tips melalui YouTube artikel dan lain sebagainya kemudian juga bisa memberikan contoh nyata tentang hasil apa saja yang ingin kita berikan atau ingin kita tularkan kepada rekan sejawat sejawat kita terima kasih Pak oke terima kasih luar biasa pendapatnya Bu Cici kesimpulan tadi ya sudah merangkum semua ya dari pendapat Bapak Ibu semua bahwa strategi yang bisa digunakan adalah dengan intinya memberi keteladanan memberi contoh dulu ya aksi nyata kemudian ada tadi ada memberikan reward dan memberikan tips-tipsnya bisa melalui YouTube atau media sosial lainnya oke luar biasa Bapak Ibu hasil sharing kita hari ini strategi berbagi kita dengan rekan sejawat tentang pembelajaran berdiverenasi dan kompetensi sosial emosional sebelum kita akhiri Mari kita lakukan refleksi hari ini pertemuan kita kali ini kita refleksikan apa saja yang yang sudah Bapak Ibu peroleh Nah di sini ada beberapa pertanyaan di frame berikutnya ya dari pertanyaan tadi ini frame berikutnya ini bisa Bapak Ibu isi tapi nanti ya setelah pertemuan kita selesai saya jelaskan sedikit saja peristiwa apa yang terjadi nanti silakan dituliskan di sini apa yang sudah terjadi jadi di pertemuan kali ini perasaan apa yang sudah muncul perasaan yang muncul dari Bapak Ibu apakah menyenangkan atau sedih atau bagaimana ya di pertemuan kali ini kemudian pembelajaran apa yang sudah diambil dari hasil pertemuan hari ini dan bagaimana pembelajaran ini nanti dapat digunakan di masa depan silakan Bapak Ibu tulis di sini nanti ya setelah pertemuan ini berakhir untuk nantinya bisa kita baca bersama juga ya hasil refleksi kita hari ini demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan Hai pada pertemuan kali ini semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama bisa bermanfaat untuk nantinya Bapak Ibu bisa berbagi dengan rekan sejawatnya dari saya cukup sekian terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ubat terima kasih Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa